selamat menikmati kita lanjut kembali berusukan jalur kereta api rangkas bitung pandeglang labuan sudah dari stasiun warung gunung kita akan lanjut ke arah pandeglang kita akan mencari kembali bekas-bekas jalur kereta api yang masih ada dan mungkin ada hal-hal selanjutnya pokoknya kawan-kawan tonton terus video ini sampai selesai karena saya butuh video ini juga untuk nanti perbandingan sebelum dan sesudah jalur ini direaktifasi tonton terus ya videonya sampai selesai setelah dari stasiun gunung saya melanjutkan perjalanan menggunakan motor mengarah ke arah halte cibuah mencari bekas halte cibuah yang katanya masih ada artinya halte ini jika masih ada berarti umurnya sudah lebih dari 100 tahun dan masih tetap kokoh dan terlihat oleh kawan-kawan semua di bawah saya masih banyak rel kereta api yang tersedia bermunculan ke atas ya banyak sekali rel kereta api yang awet di jalur ini cuma dia hilang saja karena tertimbun dan lain sebagainya minim pencurian ternyata ya di jalur ini rel-relnya masih bagus dan sekarang jalur ini rencana akan direaktifasi sudah masuk dalam tahap reaktifasi oleh Direkturat Jendal Perkereta Apian Kemenhub semoga jadah secepatnya terrealisasi ya lihat ini relnya dari sini ke ujung sana hilang kemungkinan ini adalah sambungan rel ya lurus ke arah sana itu ke arah stasiun Pandeglang sebaliknya ke arah stasiun Rangkas Bitung jalanan agak sedikit berlungkur walaupun kita tidak menemukan rel tapi rel itu sebetulnya berpindah ke kiri atau ke kanan ya ini bekas jalur kereta apinya biar nanti bisa dibandingkan sebelum dan sesudah direaktifasinya jalur kereta api dari Rangkas Bitung Pandeglang hingga stasiun Labuan yang berada di ujung barat Pulau Jawa itulah stasiun paling pojok ya bukan merak oke kawan nah ketika tadi menelusuri track jalur KA disini saya menemukan sebuah perlintasan tapi banyak sampah ya berarti dulu disini ada perlintasan kereta api lurus ke arah sana ke arah stasiun Pandeglang hingga stasiun Labuan dan sebaliknya mengarah ke arah stasiun Rangkas Bitung terlihat di ujung sana ada pelang aset tanah milik PT Kereta Api Daop 1 Jakarta saya pastinya berharap semoga track jalur kereta api ini segera secepatnya dimulai progres pembangunannya ya kita akan mengawal terus sampai jalur ini selesai dan dioperasikan untuk masyarakat umum jadi jalur kereta apinya menembus ke arah sana ya tuh lihat ke sana itu balik lagi ke arah Rangkas Bitung oke lanjut saja saya akan mencari bekas stasiun Cibuah yang katanya masih ada dan masih utuh tersedia di jalur kereta api Rangkas Bitung Labuan hei nyet kenal nyet hei siapa dulu buat penonton yang ada di rumah yang nonton nyet foto dulu eh foto dulu siapa dulu lah tuh eh mobil weh ya itu hiburan dikit lah karunya dicangcang kita mencari halte cibuah kita mencari halte cibuah ternyata halte cibuahnya ada di sini nanti kita akan videokan ya kecil sekali stasiunnya kalau dilihat dari sini saya cari dulu informasi dari wikimafia betul ternyata di sini ya betul di sini halte cibuah ya nanti akan saya videokan selamat menikmati bekas relnya di sini nih di ujung sana anjay mak haltennya kecil banget ya tapi masih ada nih halte cibuah yang mana pak ini bekas stasiun kan pak berapa jalur dulu di sini pak satu doang cuman segini aja pak atau suk youtube bu relnya berarti di sini pak iya relnya kesini kurung sih kemarin katanya mau diaktifin lagi pak diaktifin setelah ini ada stasiun apa lagi pak sini abis ini kadho emas kadho emas itu pernah dulu pak naik kereta api sini pak pernah bapaknya ini kepala stasiunnya ke ini ya ke labuan ya pak ke labuan ya pak ke labuan ya pak apanya pak waktu itu masih ada masih ada masih ada yang waktu 82 tahun 80an berarti ya pak di sini ada di sekitar sini pak ada rumah dinas biasanya suka ada rumah dinas enggak ada ya di sini rumah dinas enggak ada itu tempat beli tiket pak di situ pak iya kecil ya bisa resok aja di belakang situ kecilnya paling awet enggak ada lagi sini pak paling awetnya kenalkan dekat rumah masalahnya oh iya paling awet kuatnya pak berarti ini udah 100 tahun lebih lebih lah ini belum di reaksi ini ada di bawaannya di sini juga tuh bawaannya masih kuat tulisannya iya bener tapi dulu pak di sini waktu aktif kereta rame enggak pak rame rame di sini ada pasar kalau tiap sore pasar-sore oh dulunya pasar tapi sekarang enggak ada enggak ada dengar-dengar jalur ini mau diaktifkan makanya saya videokan dulu pak nanti dibandingkan sesudah diaktifkan komputer lain yang ditanya sampai ke rumah oh sampai pandai klang komputer lain oh mantep mendukung pak adanya reaktifasi ini pak mendukung aja kan di lubang dahat itu kejakaan iya ya bener juga ya pak siap-siap izin video dulu ya pak silahkan 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 oh ini masih ada tulisannya labu ini cibuah masih ee 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 iya ya emang tahun segituan halte ini bener-bener ajaib banget lor kecil tapi masih kokoh masih kuat sampai saat ini ini tempat beli tiketnya disini dulu berapa pak tiketnya pak ya tiket harga tiket berapa pak dulu pak waktu dulu tau ya tanya ini gentengnya dari dulu pak iya iya dari dulu oh masih peninggalan dulu gentengnya juga iya masih belum ada diri hamil hmm masih bawa dulu berapa kali pak kereta lewat sini pak sehari sehari tiga kali kerana kan kereta barang kereta barang iya itu indesmen oh kereta barang juga ada yang sini gitu pak siap-siap kereta lubang itu bawa kayu dulu pak oh gitu bawa konton karet kayu karet masih awet yaudah pak makasihnya pak makasihnya nah itu tadi bincang-bincang saya dengan sebapak yang sudah berpengalaman naik kereta api di stasiun Cibuah saya akan lanjut kembali ya belosukan mencari bekas halte pasir tangkil kalau di wikimapia ada yang namanya halte pasir tangkil tapi gak tau disini masih ada gak ya karena letaknya disini kalau cek si wikimapia nah ini bekas apa ini tapi kayak bangunan baru ini tuh emang apakah ini gitu bekas stasiunnya nantilah kita tanya-tanya tapi gak ada warga bu ini bekas stasiun bukan oh katanya disini ada bekas stasiun pasir tang bekas tang oh bekas stasiunnya udah gak ada oh tapi disini bu lokasinya gitu ini bukan bangunan stasiun tapi emang mau diam lain buat dokumentasi aja bu suka ini suka sejarah kereta api oh gitu oh emang disini dulu ada stasiun bu ini bekasnya ini bekas stasiun pasir tangkil itu ya bu terus dibangun pakai pasjandu oh ini pasjandu saya kira ini bekas stasiunnya bukan udah gak ada udah gak ada berapa jalur bu dulu disini tau gak bu depan stasiunnya dua jalur oh dua jalur cukup lumayan juga ya bu itu ya perwis kali ya oh perwis bu pernah bu naik kereta dulu lewat sini bu pernah pernah oh di kereta api di stasiun ini oh iya 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 yaudah makasih ya bu ini pelang aset tanah milik PT kereta api berarti bener cek si wikimepia disini bekas halte pasir tangkil tapi udah gak ada sekarang dibangun posjandu ya mungkin kalau misalkan perkiraan saya halte nya sama kayak halte cibuwa disana rail bed nya ya ah udah gak ada rail nya juga tapi yang jelas kita sudah menemukan disini loh gitu bekas halte pasir tangkil mantepnya pelang asetnya udah berkarat ya semoga saja reaktifasinya jadilah gitu karena kan tadi warga sini sudah tahu bosannya ini akan direaktifasi dan katanya akan dijadikan track untuk komuter lain seperti itu mantepisan saya dukung asli oke kawan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf kita akan lanjut kembali berusukan ke arah pandeglang nanti teman-teman bisa nonton video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati